Sio nora jam padini, mari lebat kamar ini, jangan takut, kita cuma bolosi Minggu lalu saya pergi ke Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Kepulauan Aru terlihat sangat cantik dari udara Jauh dari industri yang memproduksi pencemaran udara Saya berharap kesehatan saluran nafas penduduk di Kepulauan Aru Harusnya lebih baik dari penduduk di kota-kota besar Sebagai seorang profesional kesehatan yang bekerja di Badan Penelitian Kesehatan Itulah yang kami harapkan ketika kami tiba di Kota Dobo Tapi kami melihat banyak pria di Dobo Merusak saluran penapasannya sendiri Seperti anak laki-laki remaja ini yang baru berusia sekitar 14 tahun Atau nelayan ini yang ada di pelabuhan Bahkan sejumlah wanita juga merokok Seorang pria bahkan merokok di dalam ruang berase yang tertutup di ruang tunggu bandara Dobo Seakan-akan ia tidak peduli tentang hak bukan perokok untuk menghirup udara bersih dan sehat Yang sangat menyedihkan adalah bahkan kepala puskesmas Seperti pria dengan t-shirt hitam ini adalah perokok Jadi merupakan suatu kejutan dan kebahagiaan buat saya Menjumpai seorang tua yang mengetahui bahwa setiap batang rokok merusak dirimu Saya berjumpa dengan orang tua yang bijak dari Dobo ini Secara kebetulan di sebuah angkutan umum di dalam perjalanan saya ke Pasarikan Bapak umurnya? 75 Namanya siapa Pak? Elisa Sieroke Jadi umur 75 namanya Elisa Elisa Apa? Elisa Elisa? Elisa Pam Sieroke 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 Oh Sieroke Bagaimana supaya bisa sehat Pak? Caranya Pak? Tidak minum sopi Tidak minum kopi Rokok pun tidak Tidak merokok Tidak minum kopi Tidak minum kopi Sudah? Iya Kalaupun dokter tidak Saya tidak pelayan dari dong Saya bisa sendiri Oh iya Dekat diri Oh iya Bagus-bagus Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih. Terima kasih.